Apa, memerintahkan saudara si, agar di, ini CCTV titip dengan saya, tujuannya siapa? Tujuannya apa? Siapa yang menyuruh? Yang menyuruh tidak ada saat itu. Karena saat itu, saya kan sebagai sepri. Jadi, saya sulit menjelaskan di persidangan sebelumnya, sebagai sepri itu seperti apa. Karena saat saya menjadi sepri Pak Kadif Ropam, jujur saja bahwa sepri itu tidak ada jabatan strukturalnya. Sehingga SOP-nya juga tidak ada. Jadi, yang dimiliki jabatan struktural terkait sepri itu hanya Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, dan para Kapolda. Sehingga, karena Pak Ferdi Sambo, mantan sepri, beliau hanya menyampaikan kepada saya waktu saya pertama masuk, ada dua hal yang harus saya jalani. Yang pertama, saya harus tanggap dalam situasi apapun. Yang kedua, yang diminta beliau bahwa apa yang saya bicarakan secara kedinasan, itu sama seperti Pak Kadif Ropam yang berbicara. Sehingga dikaitkan dengan saat itu, saya berpikiran, ini masih di luar TKP, biar tidak disalahgunakan, maka saya yang amankan untuk diserahkan ke Polres. Itu pendapat dan menurut saudara saksi, tanpa inisiatif maupun diperintah oleh Ferdi Sambo. Betul. Baik.